...hampir 435 triliun. Boleh terputarankan kepada Ibu ini. ...menjadi, kerja di PERS, itu pernah kerja dengan harian sinar Indonesia baru di Medan, kemudian pernah namanya dengan harian Bukit Barisan. Waktu itu ini yang pojang 1 Bukit Barisan di Medan. Terus saya pernah di Kota-Kota, saya pernah jadi Koska, kemudian itu pernah menjadi pegawai kementerian perhubungan, kemudian itu keindah ke Pelindo, kepala Pumasnya Pelindo, kepala Diklatnya Pelindo, GM Pelindo, usutan Yung Pinang dan Batang di Kepri, kemudian senior manager pemasaran Pelindo, kemudian Direktur PEDindo di Medan, kemudian Direktur PEDindo di Makassan, kemudian menjadi Presiden Indonesian Maritime Pirate Association sejak tahun 2013 sampai hari ini, priode yang kedua. Perkutusin nampak Kepri dan ASEAN di Hotel Ibis, Batang pada waktu itu, saya juga mengundang teman-teman satu hari sebelumnya dan pada waktu pelaksanaan. Tradis itu selalu saya pertahankan. Karena saya pernah di Pers, saya adalah teman-teman orang Pers, maka orang Pers itu adalah menjadi bagian penting dari saya. Tetap berperan aktif, ya. Suratman usianya berapa sekarang, Man? A64. A64, ya saya 62. Tapi karena saya Direktur, bekas, tetap ganteng. Kalau dia, perutnya sudah 6 bulan, ya. Ekonomi global. Lanjut. Ya, arah perdagangan global, ya, ini UNGP. Jadi kemarin, ya, setelah COVID, kuartal 2 tahun lalu, itu sudah meningkat. Ya, meningkat 5,8% per tahun. Ada pertumbuhan. Ya, belakangan kita dihadapkan lagi inflasi, karena dalam perspektif kontenarisasi, hampir 41% perdagangan kontenarisasi sudah ada di Asia. Ya. Intra-Asia. Secara keseluruhan yang berhubungan Asia, hampir 90%. Jadi apa yang diprediksi tadi oleh Anhar, bahwa ekonomi ada di sini, ini sekarang terbukti. Ya, next. Gak ada peti kemas itu lewat pakai tanung, diangkut lewat kapasau udara. Ya, Pak Sila. Nah, sekarang Anda lihat, yang 2-10 pelabuhan terbesar di dunia itu, itu semua ada di Asia. Hanya satu di Rotterdam. Itu menunjukkan apa? Tadi apa predisi pertama? Ekonomi ada di sini, sentra ekonomi ada di sini, maka jalannya kapal akan banyak, terus pertumbuhan peti kemas akan banyak. Anda lihat ini, mulai dari Shanghai, ini Shanghai dan Singapura selalu juga ganti yang nomor 1, terkutnya kargo peti kemasnya. Shanghai, nyambu, dan sentra. Ini hampir 8 ada di Cina. Atau 7. Ada Busan, Korea Selatan, kemudian itu ada Hong Kong, Rotterdam. Rotterdam adalah pelabuhan terbesar di Eropa, yang menjadi pusat lois di sini. Nah, ini menunjukkan apa? Inilah tadi gambaran dari siklus ekonomi, yang turun kepada kegiatan aktivitas perdagangan, yang diangkut dengan angkutan laut. Karena hampir 90 persen, angkutan laut itu diangkut, ya, perdagangan yang diangkut. Nah, WTO mengatakan, 85 persen perdagangan dunia, itu diangkut oleh laut. Nilai perdagangan di Selat Malang itu, hampir 435 triliun. Boleh tegutakan kepada ibu ini? Ya. Mulai dari Cina sampai ke Eropa, ada jalur sutra laut, mulai dari Cina, juga sampai ke Eropa. Tujuannya satu, bagaimana saya mengekspor barang-barang saya ini, secepat mungkin, sebanyak mungkin. Kalau dia dengan kertapi, nanti gerbongnya bisa panjangnya, sampai hampir 5 km, untuk ngantuk barang itu. So you see, Cina son of global society. Ya. Next. Nah, teman-teman, ini kapal, kalau kapal lewat dari Timur Tengah, ke Asia Timur, lewat Selat Malaka, dengan kecepatan 12,5 nort, dia butuh waktu 12 jam, 21 hari, dan lewat dari sini, butuh waktu 23. lewat dari sini. Anda lihat, begitu strategisnya. Capri itu, Batam itu ada di sini, setiap hari ada 200 kapal lalu-lalu dari kita. Jadi kalau kita tidak mendapatkan apapun, ada yang salah dengan kita. Anda lihat itu. Nah, Anda lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 yang tadinya US, ini akan dihajar sama Cina. Kalau tadi US number one, China will be number one, and USA will go to number two. Ya. Dalam perspektif ekonomi kita, juga diharapkan ada pertumbuhan 5 persen. Tahun 2022-2023. Nah, dari gambaran, dari data, dari siklus perdagangan, artinya apa? Potensi bisnis maritim itu sangat besar sekali. Karena nggak akan mungkin kursi ini, saya boleh belanja ini online, tapi ini nggak pernah datang ke rumah saya online. Saya boleh belanja ini online, tapi ini nggak pernah datang ke rumah saya online. Pasti dengan secara pising. Dari sebuah sektor industri kemarinan kita, nanti kita lihat di DM-nya lanjut, potensinya mencapai 1,2 triliun per tahun, kalau dirupiahkan hampir 18 ribu triliun. Artinya APBDM negara kita yang 3 ribu triliun sebenarnya, kita dapatkan dari sektor maritim. Selesai. Karena cuma 3 ribu triliun kan tahun 2023 ini. Ya. Bayangkan, dibagi dengan 18 ribu. 18 ribu triliun. Ya, next. Nah, Anda lihat posisi kita, ada lokasi Selat Melaka, ada Alki 1, ada Alki 2, Alki 3. Inilah kapal yang lalu-lalang. Dan Anda ingat, 50 persen perdagangan dunia lewat laut kita. Sayang, kita belum bisa kaya. Karena kita belum mengempower, belum mengutilisasi, ya, apa yang kita miliki hari ini. Next. Ya, kalau dulu paradigma-nya, ya, kita negara maritim, the trade follow the ship. Sekarang, ya, the ship promote the trade, and ship follow the trade. Jadi, kapal mempromosikan perdagangan, dan kapal mengikuti perdagangan. Kapal itu akan masuk ke satu daerah, manakala ada yang diangkut. Jadi, biar pelabuhannya cantik, kalau nggak ada yang mau diangkut, nggak akan datang dia ke sana. Nggak akan datang. Ya, sama dengan pesawat. Dia datang ke Hang Nadiem, kalau ada penumpang mau diangkut. Kalau nggak ada untuk apa dia kemari? Biar hangatnya cantik. Itu analog. Next. Teman, siapa sebenarnya customer utama dari sebuah pelabuhan? Customer utama dari sebuah pelabuhan adalah kapal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa customer yang kedua? Adalah barang. Jadi, cuma dua itu, kapal dan barang. Inilah yang dilayani oleh pelabuhan itu, sektor maritim. Lanjut. Nah, teman-teman, ini potensi maritim 3. Ya, per Juni 2021, ada 47.900 unit kapal yang dimiliki oleh negara ini. Ya, non kapal pemerintah atau kapal Trump. Ini kapal dagangnya. Ada sebanyak 335 unit, welcome on board. Nah, ini kapten Harpin, boleh tukang-tukang. Ini ada waktu tua di pilih posisi nampaknya priasnya. Silahkan kapten. Ya, di sini aja kapten duduknya. Biaran, siap. Ya, di sini. 273 perusahaan pelayaran yang anggotanya ini, sah. Kemudian, tahun 2021, Indonesia itu mengimport crude oil sebanyak 180 juta barrel. Itu nggak diangkut pakai, pakai pesawat, pakai kapal. terus apalagi, ada sekitar, kita, karena ketatangan tasan minyak kita. Lanjut, ada lagi. Ya, LNG, kita mengekspor, ya, hampir 43,8% itu ke Cina, 20% ke Jepang, dan Singapura. Terutama yang ada di Tata-tata sana. Terus, apalagi, kita mengekspor hampir 500 juta ton batu bara. kita hampir mengekspor hampir 5 juta ton, ini tadi, TPO. Nah, ini, semua diangkut dengan kapal laut. Dan, kapal itu akan masuk ke satu daerah atau satu tempat, hanya ada dua perseratan. Kapal itu selamat, mengekspor hampir ke sana. Ada barangnya, untuk membuat kapal itu masuk selamat sampai di tempatnya, adalah seorang namanya petugas, namanya maritime pilot. Perwira Pandu Martin. Jadi, kalau di udara, analognya, kapal datang ke Hang Nadiem, itu nggak bisa langsung nyocor, mendarat. Dia harus mengontak dulu namanya ATC, Air Traffic Control. Kalau bisa kami mendarat, sudah, ke tempat-tempatnya turun, turun sekarang, berhenti. Di laut, sama, ya, melalui stasiun radio pantai, melalui radio, itu kemudian. Tapi, ada orang kita yang naik, itulah namanya Perwira Pandu. Dia naik ke atas kapal itu, kalau sekarang ini ada dekat Batu Ampar sana, ini Batu Ampar, Perwira Pandu saya akan naik, untuk membuat kapal ini, sampai dengan di Batu Ampar dengan selamat. Sama halnya ketika keluar, dia mengantar tamu ini lagi sampai ke lautan lepas, agar kapalnya selamat. That's the main duty, that's the main text, of what we call maritime pilot officer. Itulah kejahatnya. Siping prolet benefit terbesar saat pandemi, malah apa yang terjadi, mereka nggak sanggup ngampuk barang, sakit banyaknya barang yang mau diampuk. Pada waktu COVID. Jadi, Anda lihat, sangat berbeda dengan industri lain. Next. Kemudian itu, Wakil Kutu Insya mengatakan, prospek bisnis pelayaran di Indonesia yang masih sangat besar. Nah, teman-teman, saya tadi sudah berbicara makro ekonomi. Inilah jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia, hampir 3.000, termasuk itu pelabuhan umum, termasuk pelabuhan khusus. Dan semua ini, akan melayani kapal-kapal yang keluar masuk yang membutuhkan tenaga profesional dari perwira pandemi hari ini. Next. Nah, teman-teman, kita lihat potensi kita tadi sudah. Tahu hebat yang keberi ini. Kita itu lanjut. Kita ini paling rawan gempa. Minggu lalu saya ada di Sibolga, karena akan membuat umruh dengan kapal laut dari Sibolga, diminta wali kota. Minggu depan saya akan ada ini. Pantai yang merah ini, apa namanya itu? Akrab dengan gempa bumi. Akrab dengan tsunami. Kalau kita paling enak di sini, paling enak kita dibatangi. Problem kita dibatangi, salah satu aja. Kalau ada petir, jangan munculkan kepala kita di petir. Ya, lewat kita. Andang-andang ini, ini yang merah-merahnya di gawat. Yang paling, kenapa Indonesia pinjam kemarin? Karena inilah paling aman. Ya, lanjut. Next. Nah, kemudian, ya, kita menghadapi problem. Apa problemnya? Yang paling problem menghantui kita sekarang apa? Perubahan iklim. Saya, dua minggu yang lalu, mau kemari, terus waktu naik pesawat, itu, dia naik pesawat, mutar lima kali di Rangnadip, terus berhentinya di Pekanbaru. Karena cuaca buruk. Kemarin saya sengaja datang pagi, dengan harapan, karena waktu itu sore, supaya saya tidak mendapatkan mulai edukasi publik, agar menjaga laut itu tetap bersih, tetap hijau, dan tepat. Baik. Keselamatan laut adalah keselamatan kita bersama. Ya, saya memberikan pencerahan kepada teman-teman, teman-teman memberikan pencerahan kepada publik. Bisnis malah iklim tadi, sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol. Tapi kita harus hidup. Maka tadi solusinya bisa saya sebutkan. Lanjut. Nah, teman-teman, tahun 2022 ini apa ancaman kita, COVID masih berlangsung, ada Omikron, sekarang ada lagi virus monyet, besok nggak tahu, tadi saya pas naik mobil, terus ada ibu-ibu, babi kau katanya, mungkin lagi nanti terus batiknya, berangkali, macam-macam lagi. Terus apa? Lockdown, open up, penjurikan, macam, saya nggak baca. Karena ini tetap tumbuh. Ya, lanjut. Ya, ini yang dihadapi oleh bisnis kegiatan maritiman Indonesia. Ada pembajakan, ada penjulian, dan seluruh, saya nggak baca. Lanjut. Ya, kenapa kapal terjadi kecelakaan? Karena kegagalan orang bernavigasi, ada karena mesin, ada karena api, atau kata cuaca, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ya, menteri kelautan mengatakan, kesehatan laut punya pengaruh besar terhadap kondisi alam saat ini. Jadi, gubernur kita, dia mengatakan, ada 10.000 USD, yang binggi keleket. Luar biasa. Ya, lanjut. Ya, kemudian apa kelihatan yang bisa dilakukan? Pemanjuan kapal, penjagaan, dan seterusnya. Itulah potensi bersif mariting. Karena hampir 97 persen, keperitu terdiri atas lautan. Next. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat di Batang. Batang ini ternyata, periode pertama kemarin, investasi naik 31,3 persen. Dan sekarang ini ada hampir 60 kawasan industri di tempat kita. Ya, lanjut. Ya, terus ini kawasan industri, 68. Yang sudah lihat ini. Bagaimana barangnya, kalau tidak diangkut dengan laut? Pasti dengan laut. Kapal itu harus masuk dan keluar dengan selamat. Maka perlu apa? Tenaga keselamatan mariting. Itulah perwiraan panjirnya. Next. Ya, dan lihat ini sekarang, kunjungan kapal di Tersus Batang meningkat 40. 13 persen, periode pertama tahun 2022. Jadi, kalau kapalnya di Tersus 5.700 call, titiknya juga naik. Ya, dibandingkan tahun 2021. Anda lihat, terus meningkat. Siklus ekonomi makro, regional, itu mempengaruhi kondisi kita. Ya, lanjut. Nah, sekarang, saya sudah cerita, World Maritime University. Ada badan internasional mengatakan itu, IMO, International Maritime Organization. dia membuat empat pilihan, bahwa keselamatan di laut adalah segala-galanya. Yang kemudian katanya, untuk melatih orang, kemudian perjagaan, apa, apa, perjamanan di laut, dan juga bagaimana agar ke laut itu sehat. Lanjut. Nah, sekarang, ini cita-cita negara kita. Cita-cita Pak Jokowi, bagaimana menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Tahu artinya poros maritim dunia. Setiap selat, lautan, sungai, harus memberikan nilai tambah kepada rakyat Indonesia. Nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial, nilai tambah hujaya, nilai tambah pertahanan keamanan, dan seterusnya, dan sebagainya. Ya, maka, melalui lima pilihan katanya. Ada budaya maritim, ada simbidaya maritim, infrastruktur maritim, kenapa pelabuhan dibangun, kemudian ada diplomasi maritim, saya baru pulang dari Amerika dan Meksiko kemarin, diplomasi maritim, ada, ya, pertahanan maritim. Ya, lanjut. Nah, teman-teman, kapal akan masuk ke suatu pelabuhan, ada tiga syarat yang dibutuhkan. Pertama, availability, ketersediaan muatan, ketersediaan dermaga, ketersediaan alat bongkar muat, ketersediaan SDM melakukan bongkar muat, ketersediaan SDM untuk membuat kapal itu masuk dan keluar secara selamat dan aman. Ketersediaan, ya. Yang kedua adalah safety and security. Kapalku masuk, tidak tenggelam, tidak dicuri orang. Yang ketiga apa? Kalau dia masuk, terus harganya merambung, tidak akan masuk dia. Maka perlu faktor efisiensi dan efektivitas yang dilakukan secara profesional. Ya. Tiga perseratan ini menjadi sangat penting ketika sebuah kapal masuk ke suatu pelabuhan atau perairan. Next. Teman-teman, ya. itu angkutan itu angkutan udara, baik itu angkutan udara, baik itu angkutan udara, baik itu angkutan udara, sama prosesnya. Perlu ketersediaan infrastruktur, perlu adanya waktu bongkar muat yang depan, biayanya harus murah, dan orang yang harus disana selamat. Itu bagaimana. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita lihat maritime. Apa itu maritime pilot? Anda lihat ini, ini adalah gambar Captain Harbin. Kalau hari ini beliau itu, kenapa di sini enggak? Oh, di sini kok ganteng, Pak? Karena hari ini dia enggak pakai topi. Kalau dia pakai topi ganteng, makanya dia itu tertarik sama Pak Pak Ibu. Lihat anaknya yang ganteng. Anaknya tiga, lima, ganteng semua, ganteng. Sayang, saya sudah berkeluarga. Kalau enggak saya cari juga hanya. Maritime pilot is highly qualified. Ini yang goyang, ya. Karena saya tekan. Nggak bisa toko diri di situ, kok pegang. Pakai tangga, kok. Jadi, maritime pilot seperti Captain Harbin ini, bukan orang sembarangan. Hanya orang-orang beriman dan bertakwa yang bisa dapat. Pernah berlayak, pernah nakoda kapal, harus pola pemanduan, ya. Terus apa lagi? Pilotage is high public safety service and must be regulated by the sky. Pemanduan itu adalah layanan publik yang paling tinggi, yang harus diatur oleh negara. Detik. Safety is not being compromised by competition, commercial, investment. Jadi, keselamatan keamanan. Itu enggak boleh di diskusikan. Enggak boleh dikompromiskan. Kalau sudah selamat, ya harus selamat. Terus, lanjut. Nah, lanjut, sudah sama. Nah, lanjut. Nah, apa tugas dan peran mereka? Pertama, maritime safety. Anda lihat ini, membuat kapal keluar masuk dan selamat. Yang kedua, maritime security. Bukan perwira pandu saya bawa berjel. Enggak. Tapi ketika dia mandi, dia ada mani, segera hubungi KSOB. Segera hubungi angkatan laut. Segera hubungi pulih. Eh, cara dua mali ini adalah peran pokokan ini. Cepat. Itulah peran mereka. Kemudian apa? Maritime environmental protection. Begitu dia sedang mandi, dia lihat ada orang buang sawu, ada buang sampah. Dia menghubungi. Apara. Nah, akhirnya apa? Membuat sistem kemaritiman kita bertembang dengan mereka. Jadi, tugas utama seorang perwira pandu maritim ada empat. Maritime safety, maritime security, maritime environmental protection, dan maritime sustainability. Oke, good. Next. Kemudian di atas pundaknya Pak Harpin itu, dia enggak hanya kerja sembarangan. Pak Harpin itu ketika bertugas, ada empat peraturan yang ada di pundaknya. Jadi, enggak saya enak perut. Makanya dia harus sekolah, makanya harus diatur negara, harus diberikan sertifikat. Apa? International regulation. Mulai dari safety, solar. Ada regional law. Kita di Asia Pasifik ada persatuan maritime pilot yang membuat kode etik. Ada national law. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 dan PP 57 tentang pemaduan dan pemudaan kapal. Kemudian local wisdom. Kalau mandu di Batu Ampar, itu enggak akan sama caranya mandu dengan yang ada di sekupang sana. Ya. Jadi, semua perwira pandu yang jumlahnya 1.200 orang di seluruh Indonesia, sama dengan ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, inampah di mana saya sebagai presidennya adalah wadah organisasi resmi dari mereka ini untuk membelah kepentingannya. Wadah untuk berdiskusi, wadah untuk membicarakan banyak hal. Jadi, ada regional saat itu di Medan, ya. Ada regional 2 di Jakarta, regional 3 di Surabaya, regional 4 di Makassar, regional 5 dari Pertamina. Regional 6, itulah Kapten Harbin, yang besok kantornya akan kita resmikan. Boleh tolong tangan tuh beliau? Ya. Lanjut. Ini tadi pemanduannya ada di laut, di mana-mana lanjut, benda usaha. Nah, perwira pandu itu nggak sembarangan orang, mereka itu langka. Peran kuncinya hebat, kata keselamatan, kahliannya khusus, dibutuhkan banyak tempat dan harus terstandar. Kalau Pak Harbin dari, saya kirim ke Amerika, sama, dia nggak bisa melakukan pemanduan. Kalau saya kirim ke Singapur, sama, makanya harus tahu wasenggris. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini nggak usah. Lanjut. Ini nggak usah. Lanjut. Ini nggak usah. Lanjut. Nah, apa yang diberikan oleh Maritime Pilot? Kita menunjukkan pelayanan, indikator daripada pelayanan di pelabuhan, indikator daripada utilisasi peralatan, indikator daripada suatu negara, indikator produktivitas pelabuhan, indikator daya saing. Kalau pandunya itu lambat datang, maka kapalnya akan lambat dilayani, anggih di high cost. Itulah yang dilakukan oleh PT Mahkamah Bima, begitu kapal datang, dia harus siap langsung melayani. Lanjut. Ya, ini tadi sudah. Inilah peran, ulangi, yang dilakukan oleh Maritime Pilot, yang saya katakan tadi. Lanjut. Nah, ini saya dikenal AIMO, kakak kelas saya, berdua ke sekolah. Jadi, dikatakan, ulangi. Contribusi made by pilots to maritime safety is well understood and clearly recognized by AIMO and its members. Jadi, kontribusi yang dilakukan oleh maritime pilot dalam hal keselamatan maritif, diketahui dan dikenal di seluruh dunia, termasuk AIMO dan anggotanya yang jumlahnya 200 negara. Tapi, yang jauh lebih penting adalah bagaimana membuat perwira pandu itu harus selamat ketika melaksanakan putres. Lanjut. Ini kemarin, saya ketemu dengan dia, yang di, di Meksiko. Dia mengatakan, kemudian kita mulai dari Sabang sampai Marauke ada, mulai dari Mayanggas sampai dengan Rote ada, juga saya tadi sudah saya sampaikan lanjut. Ya, kemudian kita anggota International Maritime Pilot, ya, anggota dari IMPA, dari seluruh pemimpin negara lanjut. Ya, sekarang ini presidennya dilantik, biasanya presiden yang melantik menteri, kalau diampau berbeda. Ya, presidennya dilantik oleh menteri. Ya, terbalik-balik. Ya, jadi, saya ada Sekretaris Umum, ada ini, termasuk di sini wilayah 6, Pak Harpi. Lanjut. Ya, ini kantor kita ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Kepri yang bisa diresmikan, ada di Subapaya, kemudian ada di Makassar, kemudian juga ada lagi di Jakarta. Lanjut. Ya, ini sertifikat keanggotaan internasional kita, ya, bahwa kita adalah member International Maritime Pilot. Lanjut. Ya, 2021-2022 perlu diunculkan ini. Ya, nah, teman-teman, besok akan ada peresmian kantor Inampa dan BUP TPT Mahkamah Dima Hati Spian. Ya, kantornya itu ketiga di atas empat lantai, nanti di bawahnya ada Main Time Cafe namanya, di lantai dua kantor Inampa, di lantai tiga kantor PT Mahkamah Dima. di atas itu adalah stasiun dan di pantai-nya. Ini pakein kantor ini. Ini langsung ngadep laut, ngadep namanya Batu Ampar. Langsung melihat Singapura. Strategis barat, ya, Malaysia. Kekhususan itulah membuatnya harus menangani Capri karena Capri sangat berbeda dengan provinsi lain yang lautnya terbatas. Capri itu 97% wilayahnya dalam laut. Ya, kemudian berdekatan dengan negara tetangga sebagai miniaturnya World Class Meritime Parade ada di Singapura. Ya, kemudian total tadi ada 1.200. Apakah itu masih kurang? Masih. Hari ini sedang berlangsung pendidikan pandu di Jakarta angkatan 49 dan 50. Ada sekitar 50 orang. Karena pandu itu bekerja, saya minta kepada pemerintah jangan dibatasi usianya. Karena tadi kan langkah, kan? Maka pandu itu akan bekerja dengan dua aspek. Pertama, mau dan sehat. Kalau dia mau nggak sehat, nggak bisa. Atau dia sehat, nggak mau lagi, nggak bisa. Kapten Harkin ini usianya 60 tahun sekarang. Aku masih kokoh. Kenapa? Karena ada patient. Ya, di Amerika 85 tahun. Saya baru kembali kembali dari Punyami 82 tahun. Tempatnya sehat dan maut. Nah, terus masih kurang? Kurang. Makanya sedang sekolah. Sekarang sekolah pandu itu di Batam sendiri bukan hanya PT. Makam Adima. Di Batam sudah ada institusi pemanduan. PT. Biduadal, kemudian ada PT. Bias, ada Makam Adil. Dan nanti akan muncul lagi. Wah banyak sekali, Pak. Disitulah diajak bersaing. Sama dengan dokter, kan? Di satu kota banyak dokter, kan? Mereka harus bersaing. Memberikan pelayanan terbaik. Sama dengan Makam Adima. Mereka mempunyai infrastruktur, mempunyai suprastruktur, segalanya adalah memberikan pelayanan terbaik. Bisa menjawab itu? Atau belum puas? Sudah. Kalau belum saya puas, sih. Karena saya hari ini berbatasan dengan Selat Malaka, Selat Singapura. Jadi sangat berbeda di Tanjung Priok. Ada Selat Malaka di sana, kan? Dan ASEAN. Jadi perairan Keprik, kita kan ada lima kabupaten kota, kan? Di sini. Semua masih wilayah kerja dia. Termasuklah nanti di negara ASEAN dan Selat Malakanya. Itu wilayah kerjanya. Bisa menjawab? Oke. Ada pertanyaan? Silahkan, bro. Baik. Terima kasih, Pak Heman. Presentasi yang luar biasa, ya. Kita baru tahu bahwa Inama. Inampa. Inampa, maaf. Indonesian Maritime Pilot Association. Dan itu merupakan sebuah profesi yang baru kita tahu, ya. Selama ini sebelum ada Inampa, apa sih yang menawunginya, gitu? Enggak ada. Enggak ada. Jadi selama ini, ini adalah sebenarnya kan tugas pemerintah. Oh, gitu ya. Tugas pemerintah yang didelegasikan kepada BUP atau badan usaha milik negara. Kemudian, selama ini, masing-masing menjadi Departemen Teknis adalah Kementerian Perhubungan Dijian Perhubungan Law. Di bawah dirjen selama ini? Berarti, anunya, apanya, Manya? Sebagai awam di sini, masih belum ngerti, apa bedanya dengan yang selama ini kita tahu sudah Insa. Kemudian ada. Insa itu mengurusi. Kalau Bapak punya kapal, Bapak agen kapal, itu asosiasinya. Makanya itu yang kita beritahu, Mbak. Nah, itu dia. Jadi, ada APBMI, perusahaan bongkar muat di pelabuhan, itu ada asosiasinya. Iya, iya. Kalau Inampa, hanya khusus untuk perwira pandu maritim. Pilotnya jatuh. Pilotnya. Pilotnya. Artinya gini, posisi Inampa sangat sergis, khusus untuk pilot-pilotnya. Iya. Dan barangnya kalau seandainya datang kapal-kapal mau masuk nih, berarti pihak yang akan menangani untuk dia mesander di Indonesia atau di Singapura, pasti dari pihak Inampa yang mengetahuinya atau gimana? Jadi gini, petugas saya itu, anggota saya itu ada yang di Pelindo. Ya, ini. Ini dari Jakarta. Ini Kapten Sony. Siap. Silahkan Kapten Sony. Itu ada Kapten AI. Iya. Mana satu Kapten lagi? Lagi pakai sepatu. Oh, lagi pakai sepatu. Iya. Jadi, mereka ini ada yang bekerja di Pelindo, ada yang bekerja di BUMD, ada yang bekerja di BUP Swasta. Jadi, mereka ini bekerja. Jadi, kalau misalnya sekarang, kapal mau masuk ke Batam, dia akan kontak KSOP, akan kontak namanya BP Batam. Nah, pada waktu itu, dia juga mengajukan, saya pakai pandu dari Pelindo, atau saya pakai pandu dari Mahkamah Dima, atau saya pakai pandu dari PT Bias. Ini pilihan. Pilihan. Oh, gitu. Pilihan, ya. Pilihan, ya. Makanya mereka ini harus bergombang dari sisi apa? Profesionalisme, infrastruktur, supra-struktur, layanan, dan seterusnya. Bisa menjawab? Berarti ada kompetitornya yang paling... Ada. Itulah. Jadi, kalau segala sesuatu bisnis itu monopoli, itu biasanya nggak baik. Siap. Tapi, kalau ada namanya kompetisi, ya, kalau ada kompetisi, masuk Kapten Harahap, ya, ini Kapten Harahap. Agus. Boleh tepuk tangan? Ya, silakan. Silakan, silakan dulu. Oke, Mahkamah Dina Artis Pian. Kemudian, ini ada Ibu Rini, ini adalah direkturnya. Kemudian ada Kapten Iflan, ini adalah direktur dan koordinator. Ini ada Kapten Soni, Wakil Sekretaris Jenderal, DPP Inampa. Ini ada Kapten Agus, ya, Vice Presiden Inampa untuk bidang hukum, ya, pembelaan anggota, dan regulasi lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.